Pemirsa Dinasosial Kota Jambi menggelar pimpinan kerohanian bagi lanjut usia yang bertujuan mengikat silaturahmi para lansia para orang tua kemudian juga untuk menampah pengetahuan tentang keagamaan Kamis 24 Agustus 2023 Dinasosial Kota Jambi gelar pimpinan kerohanian bagi lanjut usia Kota Jambi 2023 yang dibuka langsung oleh Kepala Dinasosial Kota Jambi Noviarman di Aula Dinasosial Kota Jambi Noviarman mengatakan pada pimpinan kerohanian ini Dinasosial menganggarkan untuk 200 lansia di Kota Jambi yang sebelumnya dilaksanakan pimpinan rohani lansia di Kecamatan Pelayangan dan Danau Teluk kemudian di 9 kecamatan lainnya dilaksanakan di Dinasosial Kota Jambi Ia juga mengatakan bahwa tujuan dalam pimpinan rohani ini adalah dalam rangka silaturahmi para lansia para orang tua kemudian juga untuk menambah pengetahuan tentang keagamaan dalam kegiatan tersebut dihadirkan juga Ustadz yang memberikan tausia kepada peserta lansia tersebut Terkait kegiatan bimbingan rohani untuk para lansia pada tahun ini kami Dinasosial menganggarkan untuk 200 orang lansia se Kota Jambi 2 hari yang lalu kami melaksanakan bimbingan rohani lansia yaitu di Kecamatan Pelayangan dengan Danau Teluk kemudian untuk 9 kecamatan yang lain kita adakan di Dinasosial kenapa yang 2 kecamatan kita lakukan di Kecamatan Pelayangan dengan Danau Teluk karena jaraknya jauh kasihan dengan para orang tua kita jadi kami yang mendatangi ke sana kita lakukan bimbingan rohani tujuan kegiatan bimbingan rohani sosial tujuan daripada kegiatan bimbingan rohani ini adalah dalam rangka silaturahmi orang lansia atau orang tua kita kemudian juga untuk menambah pengetahuan tentang keagamaan selain itu, Dinasosial Kota Jambi juga mengadakan senam lansia yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk menjaga kesehatan para lansia yang dilaksanakan di Puskesmas dan di Dinasosial Kota Jambi Herusha Putra, Jek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!